musik di sini di acara obrol obrolan take and give take and give you know arti mereka kembali mereka kembali komunikasi ini take and give dulu take itu tulisan give itu bersuara jadi tulisan yang bersuara tulisan yang bersuara kan ngomong malah nulis iya tapi kan di tulis bisa coba kamu ngomong saya tulis bisa yang penting malah take and give adanya begini kita akan menjelang hari kemerdekaan menyebut hari kemerdekaan bukan kemerdekaan kalau kemerdekaan itu orang sunnah bilang terlalu banyak makan kemerdekaan RI yang ke 74 74 yang tepatnya 17 Agustus 2019 merdeka kita akan memberingati hari kemerdekaan tentunya di obrol kemerdekaan obrol kemerdekaan oke jadi banyak sekali yang kita harus dibicarakan di obrol kemerdekaan ini dari mulai aktivitas sekarang teruna jaman dulu sampai sekarang juga ya anak-anak milenial sekarang ini gimana? memperingati atau merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia seperti gimana ekspresinya? kalau dulu kan seperti begitu lah justru begini permasalahannya adalah ini semua ini disebutkan kalau bahasa Spanyolnya hajat negara bahasa mana? hajat oh jadi bahasa Spanyol itu Spanyolnya hajat negara jadi setiap warga negara wajib untuk memeriahkan memeriahkan memperingati namanya peringatan peringatan harus diperingati karena waktu yang bersejarah atau hari yang bersejarah jadi yang diperingati itu harus dimeriahkan meriahkan kalau misalkan anda sama orang tua oke nah diperingati oh itu dimeriahkan nggak? kamu jangan itu dimeriahkan nggak? nah ini kan memperingati oh beda memperingati dengan peringatan beda oh iya 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 memperingati itu mah kalau badaga ya tapi sama lah kalau badaga itu aja badaga itu diperingati sama iya sama diingatkan namanya Teng oh iya pangelingeling itu maksudnya kalau yang meninggal ya itu tapi kan ingat ya Ling oh ingat iya jadi diperingati memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap organegara wajib untuk memeriahkan dengan cara dengan cara mengisi 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 kosongan maksudnya mengisi dengan ya mukanya ria ya kita bergembira kita tidak boleh sedih berarti lebih ke pesta kemerdekaannya kalau itu pesta kemerdekaannya karena setiap Agustus itu pasti pirah lah setiap orang atau setiap warga negara setiap masyarakat pasti ada ayo kita bikin panggung nah itu kan oh iya tahun itu pasti ada iya pesta nya itu jadi setiap tetangga kita semuanya bikin panggung bukan berarti kata-katanya bukan begitu kebayang panggung kalau siap rumah ada panggung panggungnya kambung begitu kalau di kampung mah iya tidak Agustus juga suka ada panggung rumah panggung semua aja itu mah rumah yang tidak berantai gitu ya jadi pokoknya setiap kemerdekaan eri diperingati dengan cara yang berbeda-beda walaupun ada pula yang sama artinya dalam setiap mengisi kemerdekaan di meriahkan dengan suka cita suka cita betul bisa dengan ada yang lomba-lombaan bisa ada yang dengan asyakur ada tuh asyakur pengajian ada biasanya setelah hiburan itu hiburan ada yang nyanyi ada pokal group dancer ada dancer tarian pokoknya kreativitas disitu diperlihatkan diperlihatkan di panggung hiburan-pesta hiburan itu tentunya tentunya untuk bagaimana negara ini menghimbau kepada semua warganya untuk mengisi kemerdekaan dengan kreativitas eh intinya itu sebetulnya jadi kalau misalkan ada SMA tim sana-nawan tidak bisa harus harus jadi ikut apa jebong tumalapung orang suna itu jebong tumalapung ya kalau gak bisa di talapung ya itu di panggung ada juga di kegiatan kerang taruna misalkan di kegiatan anak mudanya misalkan di kampung-kampung dengan adanya perlombaan-perlombaan mainan-mainan jaman dulu anda mengalami mungkin mengalami saya juga kecil dulu tidak jelok segede gini kecil dulu kecil dulu jadi SD nya malah pokoknya kenapa ditutup kreativitas kadang bendera hias dihias oh itu bendera hias dihias gimana? sepeda gimana maksudnya? bentar dulu bendera hias dihias udah dihias lagi ya bukan jadi kampung-kampung atau desa-desa bikin baligo dihias darah putih nah temanya sesuai kemerdekaan jadi kamu bikin apa? itu gak pura di aku mah bikin ini apa? tang wajah iya itu juga itu memperingati juga itu buat pesta pawe apa namanya itu? tang wajah iya di aku mah bikin kereta api panjang tinggi wah biar tapi hulunya aja lokomotif lokomotif berarti yang jelas adalah yang paling intinya wajibnya itu adalah semua warga semua rumah harus diwajibkan mengibarkan bendera itu mah sudah pasti itu mah sudah pasti pertama itu mengibarkan bendera kedua adalah terlibat dalam kegiatan kreativitas itu karena suka ada yang lupa suka ada yang lupa misalkan saya dulu juga pernah ya lupa tidak mengibarkan bendera suka ada suka ada yang lupa itu tuh nah itu kalau di tegur pemerintah itu mewajibkan mengibarkan bendera kata aku masih ditunggu lagi mengibarkan karena mengibarkan samping kemat eh beneran merah putih bilangin tapi ngasih tau kan samping kematnya warnanya masih penting kata RTT kibarkan 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 beneran merah putih tidak jelas beneran merah putih nah yang paling unik setiap 17 17 Agustusan atau setiap memperingati kemerdekaan itu ada pasti ada satu lomba yang setiap tahun ada ciri khas ciri khas ciri khas kebiasaan loh contohnya itu semua orang pasti tahu ada balap karung itu balap karung mah pasti ada itu mah ada dimana-mana sepertinya jadi apa lomba wajib trennya beneran balap karung yang kedua adalah panjat pinang panjat pinang padahal yang dipanjat sudah bukan pinang lagi apa iya kadang gebong buat anak-anak mas sekarang udah pakai gebong yang penting mah banyak bambu bitu bambu 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 ini tetang aku di tengah lah kenapa 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 panjat sepidol kecilan 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 bukan dipanjat itu mah bukan dipanjat itu mah aduh ya betul itu panjat pinang balap karung ada lagi ada lagi balap kelereng 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 kelerengnya 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 diganti sama judul bali pantesan 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 jadi giginya jadi poang iya loplop oh si Dini terus itu juga balap karung ingat karungnya itu harus dibolongin satu iya harus jadi harus bolong biar masuk ada tetangamu lari pas masuk karung karungnya karungnya dijahit semua kaput jadi gak ada lomba gitu gak ada pemerintahnya iya gak bisa kalau tukar panitiar betul nah mungkin dari semua susunan lomba-lomba yang itu tadi mungkin perlu apa yang dinamakan apa namanya itu pembaharuan iya banyak pembaharuan dari tahun ke tahun biasanya kan seperti tadi walaupun Anton Abok ini bercanda kerennya diganti sama juruk bali itu kreativitas kreativitas bagaimana caranya ada juruk bali juga yang setelpe ada ada yang kecil atau sendoknya sekarang kan ada yang banyak pakai singkuk misalkan anger 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 masalahnya tapi tidak digegelkan jadi yang penting mah jalannya kalau bali kegedean Surabaya dulu atau Surawadu itu bukan bukan kota bukan kotanya maksudnya nama-nama jeruk ini nah sekarang ini kita kan ya hidup pada zaman sekarang apalagi kalau misalkan anak-anak remaja sekarang disebutnya kaum milenial betul kita akan menanyakan langsung nanti kepada ya mungkin yang lebih senior dianggap lah orang tua sebelum kita ini bagaimana peringatan Agusus pada zaman dahulu tanggapan iya sehingga itu kan seolah-olah turun-temurun betul tentunya dulu juga sudah ada panjat pinar betul kita pengen tahu kenapa diadakan panjat pinar kenapa diadakan lomba balap krerek harum ada itu harus ada apakah ada memang pada zaman dahulu itu maknanya mungkin ya waktu zaman kemerdekaan ada yang ngegel itu pakai klereng nah sehingga diperingati nah ya sejarahnya mungkin beliau tahu itu harus makanya kita akan menanyakan kepada orang yang lebih senior dari kita kenapa sehingga pada saat ini lomba-lomba itu diperingati atau turun-temurun ada panjat pinang sampai sekarang ada panjat pinang betul mungkin dulunya ini ya bagaimana sejarahnya bisa adanya panjat pinang dan sebagainya mungkin seperti itu ya oke oke baik kita panggilkan saja oh ada sekarang? oh ada kirain mau telepon dulu ya oh bang telepon ini mah gak ada telepon ini mah ini mah ini langsung kita panggil saja oh sudah ada bentang temunya resumbernya ya siapakah itu? baiklah kita panggilkan langsung Bapak Suratman oke lansi lah ayo 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 ini ini studio murah ya? enggak ini rumah baru pak tadinya kan ngobrol masih ngontrak di sana sekarang sudah jadi rumah baru pak ngobrol iya iya bagaimana pak sehat sehat alhamdulillah tuh ini belajar siapa namanya nih bak jangan jangan ini crewnya amatir lihat ha 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 heí nah ya si belajar tapi kan kita harus turun temurun pak harus kena generasi ke generasi tapi parep kayak gitu mungkin ini dulunya yang sekarang ini suka kedisco jadi reprah Cetap lah bapak maap namanya sehat sekarang mungkin sudah berubah Nama saya Sehat Suratman Sehat Suratman Sehat Suratman Begin ya pak? Gitu Maksudnya panggilannya apa? Apa aja bebas Mau dipanggil bapak Atau dipanggil adek Atau mau dipanggil siapa saja Yang penting Lampu yang sampai masuk Ini saya kalo mati lampu lagi Ini saya ga mau syuting Jangan dimatiin Gimana lah Jadi begini tanda Kecuali itu Itu buat cewek Begini pak Kita Memperingati Hari Kita akan membahas Peringatan Hari kemerdekaan Bahwa kebetulan Agustus Itu suka ada Perlombaan Ada Pertunjukan Itu kenapa? Oke pertama-tama Terima kasih Saya mengucapkan Terima kasih kepada Pak LN Yang sudah Yang sudah Ya Ya Nah itu lah Sebrotkan 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 Ya Ya Sudah Tepuk Itu Tepuk Tepuk Ya Terus kan? Terusnya pak Jadi Proklamasi dikumandangkan 1945 65 Tandanya Indonesia merdeka Dari Penjajahan Belanda Dan juga Sekutu Selisya Dan sekuat Ternyata Inggris Sekutu itu ya Inggris Portugis Yang mengambil Rempah-rempah Ke Indonesia Makanya Sekarang Ada yang namanya Partai CK Rempah Oh Dari situ Ya Ada di Bandung Ada di Purwokerto Ada di Tebet Jakarta Ada 4 Purwokerto 2 Dari situ Mulai adanya Ide Partai CK Rempah Belum 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 Jadi Saya ucapkan terima kasih Sama-sama 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 Pada PLN Yang membelikan cahaya Kepada kita Iya Jadi Betul Ini tepuk Ini Terganggu pisahnya Betul Pak Ya Jadi Ya betul Pak Bagaimana kalau satu lah Nah waktu itu Setelah merdeka Adalah Kebahagiaan dari warga Negara Indonesia Betul Rakyat Indonesia Baiklah Pak Yang sekarang Kita tanyakan Adalah Untuk Peringatan 17 Agustus Kenapa Turun-temurun Ada lomba Panjat Pina Nah Iya lomba-lomba Kita diawali dari Lomba dulu Kenapa diadakan lomba Supaya Dia membangun para pemuda bangsa ini Supaya berlomba-lomba Menyerukan kemerdekaan kepada Masyarakat Indonesia Hmm Itu awalnya Dari Filosofinya dari situ ya Iya Negara kita ini Negara maritim Iya Benar 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 Tentara Portugis Di perabuhan itu Tiba-tiba Ada ikan meloncat ke atas Itu ikan lomba-lomba Maka dari itu Oh orang Portugis gak tahu Dibikinlah Lomba Agustusa Itu awalnya lomba Itu dari situ ide Ternyata Sejarah itu Dari awalnya lomba Itu dari melihat ikan yang meloncat ke atas Iya Gak mungkin kalo misalkan yang meloncat ke atas hiu Jadi lomba Tidak mungkin Halu jauh Kalau misalkan hiu jadi hiu-hiu Ya tidak Jadi hiu-hiu Itu dekat dengan perjudian Tidak boleh Hiu-hiu Kok jadi dari ikan yang meloncat? Pasti yang jadi pertanyaan kalian Kenapa ada lomba Balap Kelereng Masukkan kelereng ke bawah Masukkan jarum Botol Botol Teknya hilang tadi Balap parung Pertama Panjat Pinang Kenapa disebut Panjat Pinang? Karena pada waktu itu Negara kita itu penuh dengan Tetangkalan Pohon-pohon yang rindah Nah Kebanyakannya itu adalah Pohon Pinang Kalian tahu Pinang itu apa? Pinang itu Jambe Jambe Nah Jambe itu ya Jambe 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 Itu kalo di belah Terus ada yang Getahnya Itu Suat Masukin ke air Direbus Terus dipotok Buka Jadi kalau menjamai ini ada hubungannya sama pekerjaan tadi loh mbak? Oh enggak ada Saya karena keingetan aja Kembali lagi ke Panjat Pinang Kenapa disempat Panjat Pinang? Karena pada waktu itu mau mengadakan lomba Jadi alat-alat hadiah ini disimpan dimana? Kalau misalkan orang disini terus dipanjatkan Enggak enak Harus tinggi Karena ada filosofi mengatakan bahwa Manusia harus mempunyai cita-cita setinggi langit Maka carilah pohon Belum Pinang waktu itu Pohon yang panjang gimana? Dua orang prajurit pada Bebuk mencari Prajurit dulu ya Dua orang prajurit Sejarah lagi nih Prajurit itu mencari pohon Karena pada waktu di Tegal Parang itu banyaknya pohon Pinang Akhirnya ditabaslah pohon Pinang itu Dijadikanlah lomba Panjat Pinang Itu awalnya Waktu itu prajurit berapa meter? Orangnya? Tinggi tuh kan Pinangnya Nah kalau sekarang cuma paling tinggi itu 3 meter 4 meter lah Dulu tuh sampai 120 Itu gimana Panjatnya Pak? Hadiahnya juga Dulu mah Kalau sekarang mah hadiah udah Motor ya di atasnya Wah di atas motor Tidak bisa digandung Kipas angin Datang ke sini Supaya masyarakat itu Mau mengikuti kata dari orang-orang Belanda Dimanjakanlah dengan perlombaan itu Itu cara mereka untuk menjajah Itu sebetulnya Tapi kita ambil positifnya Artinya tradisi sampai sekarang Masih ada Betul Makanya itu yang kita tanyakan Bahwa itu Itu permainan Apakah memang turun temurun Mungkin pasti ada sejarahnya Zaman Belanda Zaman Belanda Hati hati Ada zaman juga Zaman Jepang Karena kalau penjajahan pada waktu zaman Jepang itu Kebanyakan Jepang ke Indonesia Itu hanya mengambil satu Yaitu besi Tekstil Betul Dan yang lain-lain Itu dibawa ke Besi? Apa? Tekstil Tekstil Es Kurang es Dan juga tukang es Bukan maksudnya tekstil Iya Waktu zaman penjajahan Jepang itu Datang ke Indonesia Hanya mengambil logam Besi Dan yang lain-lain Untuk Bisa dijadikan Apa namanya Rail kereta Rail kereta Bajah-bajah Tapi kalau perlambaan Agustusan Itu dari Belanda Kalau gak salah Itu dulu pencetusnya adalah Pandekok Hehehe 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 Pandekok Pandekok Nah ini pak Saya tertarik dengan Tengah tadi Kalau sekarang kan lo bak rupuk pak Dulunya Roti 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 Dulu apa itu? Sebelum karung Nah Ini yang jadi pertanyaan Pertanyaan publik semuanya Betul Dulu tuh sangat tantangannya berat sekali Sebetulnya Kalau sekarang enak pakai karung Dulu pakai seng Karung Karena itu kan karungnya karung beras Karung goni Iya karung goni Iya karung goni Kenapa nah ini Kenapa dinamakan karung goni Karung goni Nah karena kan balap karung itu lari 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 Awalnya tuh dari situ Balap karung tuh lari Go Go Pas begitu sampai Nih Finis Goni 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 Kalau istilah Belanda pernah nama kataan The pot In the night In the sky Pompeii Goni 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 Yang lain lain Stemplet Tidak sendiri ya? Kenapa harus banyak orang? Awalnya, dulu itu sendiri Tapi yang nonton itu kasihan Kasihan, bayangin sama ada Turun lagi, turun lagi Tidak ada bantuan Ada bantuan dari temennya Akhirnya sama orang Belanda Bukan pake teman Bukan pake teman Silahkan siapa yang mau membantu Akhirnya pada ngacung semuanya Ikutlah membantu Jadi 5 orang Jadi 7 orang Sampai dulu sampai 400 orang Karena tingginya 100 sekian Dan itu semuanya bohong Tapi memang benar dari zaman dulu Memang sudah licin Sudah licin ya Ya jadi berarti itu Mungkin simbol dari persatuan ya Kediasama gitu kan Kalau kayak masukkan pinsil ke dalam botol Itu dulu belum ada Hiburan itu Itu udah perkembangan zaman sekarang Belut Ambil belut Itu udah perkembangan Nah, dimasukin ke botol Apa dulu dimasukin ke botol Sisi belutnya? Enggak, enggak ada dulu Belum ada Dulu itu adanya Masukin linggis ke telinga orang Wah, apa? Wah, memang bejat 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 Oce pada waktu itu Betul Akhirnya diadakanlah perlombaan linggis Yang di linggis itu yang mengkhianati Belanda pada waktu itu Dan semua orang sedih melihatnya Dan itu Sempet viral pada waktu itu Di dunia internasional Bahwa itu penganiayaan yang tidak boleh dilakukan Sempet viral pada waktu itu Jadi memang dari dulu sudah ada ya Lomba-lomba itu sudah ada Sudah, sudah ada Itu dari Belanda Bisa dicek lah di Google Itu dari Belanda Nah sekarang Apakah dari dulu setelah lomba-lomba itu ada hiburan? Nah kalau sekarang kan pasti ada panggung Bangung ngembira Puncak acara disebutnya Puncak acara disebutnya Ada Malam Ada Dulu mulai Terjadinya hiburan itu Itu mulai munculnya tradisi-tradisi Di setiap daerah Oh bener berarti Itu Jadi pinternya Ke Belanda pada waktu itu Siapa yang punya grup calung Nah Di Jawa Barat Oh ada Longser Kalau zaman dulu longser Hiburan Main di sini Nanti dikasih roti Kasih roti Untuk Menghibur masyarakat Sama Sama kayak zaman sekarang Menghibur orang-orang Belanda juga Makanya Orang Belanda tuh Kenapa datang kesini Karena mereka tuh salut kepada Indonesia Yang begitu banyak budayanya Seperti itu Ini Belanda tidak ada Longser Tidak ada Baji Doran Tidak ada Topeng Betawi Tidak ada Tari Jawa Tidak ada Tidak ada Disini banyak Mereka tuh Menjajah Kepada kita Karena mereka iri Siapa lagi yang harus Jos voir Kalo bukan kita sendiri Bekerja Tidak ada Seperti togak Tari j horrible Dari bapak sendiri warp Tidak ada Ide Kedepannya Meningkatkan perlombaan tersebut mengganti dengan apa berbagai macam permainan yang baru kayak misalkan tadi mau ada perubahan misalkan banyak pinang hadiahnya mau pakai apa kalau sekarang masih gitu-gitu aja atau misalkan diganti apanya apakah ada ide-ide seperti itu dari sesuai yang up to date lah di dunia ini ada yang namanya pertemuan ada juga yang namanya perpisahan jadi misalkan di dalam satu RW di cek siapa yang suka berantem suami istri nanti didaftarkan kepada karang tarunga diadain lomba pas ya satu RW itu perubahan baru berarti perubahan baru lomba bertengkar kalau disitu kan dilombakan tidak mengganggu masyarakat iya kan akhirnya tidak ditonton jadi nanti berpikir bahwa masyarakat disitu akan berpikir begini pas mau berantem misalnya jangan berantem kalau mau berantem belum Agustin jadi berantem antara semuanya istri iya menentukan pemenangnya gimana? menentukan pemenangnya yaitu yang paling gimana gitu ya? paling hot dalam pemenang gitu kayak paling hot yang tidak menggunakan kekerasan yang tidak pisah yang tidak sampai pisah bahkan yang menang itu yang rujuk oh edukasinya seperti itu iya saya yakin kalau dengan ada perlombaan seperti ini itu orang satu komplek yang tidak akan terjadi berantem karena kan mendingan mendapatkan hadiah benar nanti kalau mau berantem tapi kan kalau misalkan ada yang berantem pas dilihat oh ini masih lagi latihan buat Agustus nah tidak apa-apa tidak apa-apa karena disuruh karena mungkin bisa berantem juga memakai pantu dan sebagainya bisa mau pakai salsa artinya kertifitas wah terus-terusan nah tidak apa-apa itu kan bagus itu memberikan edukasi kepada masyarakat itu bagus tuh berarti bisa dipakai itu bisa 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 ini satu lagi nih ide ini malah untuk pemuda-pemuda yang suka apa namanya kayak obat-obat terlarak narkoba kita siapkan perlombaan isap itu juga sama pusing buyang itu juga iya 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 jadi bebas dari narkoba buyang karena tak isap tapi dapat hadiah yang menang ini gimana yang menangnya yang menangnya yang isapnya itu pas begitu di hakin hijau itu 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 yang penting bagaimana mengarahkan yang negatif ke arah yang positif itu 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 jadi itu itu dan tidak hanya dengan balok jaman dulu tuh kekejaman penjajah pada waktu itu dibawahnya tuh disiapin singa, dek mereka sekarang mau di kolor di kolor, di balok dulu mau gak mau, mereka harus mau karena takut sama Belanda oh, gradiator, karena sebenernya gradiator gitu ya diadukin tapi tetep di air, wah tuh jangan takut singa pasti mati di air ya namanya juga jaman Belanda Belanda mah, mereka mah tega sebentar ya, dek ini ngomong-ngomong lama-kelamaanmu engga, 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 engga engga, engga engga, engga, engga engga, 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 engga engga, 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 engga ini siapa saya? udah sebuah minyak wangi coba ke sana udah suruh la suruh la intinya mau perlombaan apapun yang terpenting damai dalam perlombaan saya dijajah oleh Belanda saudara-saudara saya tidak takut dan kita berani melawan sampai mengusir penjajah dan penjajah hilang dari negeri ini yang paling sulit adalah melawan bangsanya sendiri baiklah, terima kasih kesimpulannya nanti dulu nanti saya kesini lagi ini waktunya sebentar lagi ini kalau dalam istri berada tuh suasananya penghargaan 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 untuk tadinya begini kita merencanakan tadi kan udah konkursi tadi dari acara ngobrah ini tadi konkursi udah kita akan nah ini itu adalah ngobrah di kemerdekaan milik bapak mau kaul misalkan merayakan mau ngarain apa mau menari mau apa boleh pak kita sudah siapin penghargaan si aku dalam hati saya dalam hati saya saya pengen menari pengen menari pengen memeriahkan tapi adek tolong tolong saya sudah tidak buat cincin cincin mohon nanti lah nanti lah ya ya plis susah lagi nanti panggil bapak ini makin lama poin lama makin lama makin lama makin lama makin panas keringat makin menwiput terus ya ya bau paris ya ya makin suka ya Tentunya di acara Obrol Gemerdeka Nanti kita ketemu lagi di spesifikasi yang lainnya Atau nanti ada permain-permain yang lainnya Tentunya di Obrol Gemerdeka Terima kasih, sampai jumpa Oke Oke Obrol, obrol, pirau, pirau Mari ngobrol, yang pirau, pirau Obrol, obrol, pirau Kita ngobrol, yang pirau, pirau